Pengen beli scooping, gue langsung milih ini sih Karena kondisinya bagus banget Dan Oke bagian atas disini kita langsung lihat Ada lesan Honda, memakai sticker Tempelan biasa, warna body Di bagian batok lapanya Ini, batok kepala Ini ada merah, hitam Dan masih glossy, bagus, mengkilat Terus ada smart lock systemnya Yang lumayan besar Handle-handle, masih original Untuk turun lagi ke bawah, headlampnya disini Sekarang menjadi lebih premium Untuk body-body masih menggunakan warna glossy Warna merah yang tipe sporty Disini ada list chrome di dalam micanya Lalu ada guratan-guratan di bagian micanya juga Terus ada lampu LED projector Serta yang di bawahnya itu untuk high beam Dan disini kalau kalian lihat dekat lagi ya Ini ada tulisan scoopingnya Di material chrome-nya Jadi di-emburst Tapi nyetaknya di dalam Jadi lebih keliatan niatan premium Untuk lampu sand, kita masih bisa lihat Di sini pakai bohlam Cuma dibuat diamond cut ice gitu Bukan diamond cut sih ini Ya, itulah bahasa desainnya ini Seperti ada akrilik-akrilik Jadi bohlamnya itu nggak langsung kelihatan Kiri-kanannya Masih murus banget Kita langsung nyelakan lampunya kayak gini Untuk sand Seperti ini Keren banget ya pas nyala Dan Untuk bagian plat nomor Dia ada di Jangan Tengah Selatan Sayangkannya bulan 3 Kalian 2027 Masih panjang banget Ini nggak kendor Dan kenceng ya Terus ada tulisan scooping Di samping-sampingnya Lalu Untuk bagian kanan Disini ada Rongga-rongga Untuk klakson Ada klaksonnya disini Dibolongin Terus untuk bagian sparkboard Ini juga masih mulus banget Sparkboardnya masih Mungkinan bening semua Banyak pakai IRC IRC apa federal ya Ini pakai E-Federal 59F Dan untuk Kondisinya masih lumayan tebal Pemakaian droton masih bisa Velgnya nggak ada yang boncah-boncah Mulus Suspensi teleskopik biasa Juga mulus Nggak ada yang baret Dan Kalipatnya Satu piston Pakai Nissin Dengan warna Dan metal Silver Bagus Untuk bagian kiri Handgripnya kita reset Masih bagus banget nih Masih bening Bandulinya juga pakai besi Masih bagus Pionya yang bulat-bulat Lissnya krum Tiangnya disini Ada karetnya juga Masih original Saklar-saklar masih oke Phone-nya masih ada semua tuh Phone-nya ini di samping saklar ya Beda sama beberapa motor Ada yang langsung ditar di saklarnya Jadi Pencet-pencet Jadi cepat hilang Kalau ini ditaruh sampingnya Jadi bagus lah Untuk klakson Masih enak Masih enak Saya kiri karena masih Enak juga Dan kalau kita pencet-pencet tuh Masih bagus Kita lihat ke tengah Nah ini Panel speedometer-nya Kalau kita nyalakan Animasinya seperti ini Scoopy Sink Dan odometernya masih 14.000 km Trip-nya disini Ada average Current Bensin-nya Ini real-time ready Ini baru average-nya Irrit banget ya 54 km per liter Dan ada jam digital Untuk ganti jamnya tinggal Tarik mencet disini Jamnya salah sih Berapa sekarang? 12 Kira-kira seperti itu Turn lama Turn lama lagi Baru oke Untuk speedometernya disini Pake jarum Cuman memang Ya Kalau kalian lihat Ini udah full digital Keren juga ya Animasinya Walaupun masih pake jarum Tapi ini sudah Dalam satu Chip atau motherboard Digital Terus untuk bagian Ciri kanan Sennya Nyantuk semua disini Abimnya disini Terus Abim soft system disitu Untuk lain-lainnya Instrumen kayak Check Engine aja Ini gak ada ABS nih kok Oh ini instrument echo Gitu Untuk sebelah kanan Tombol Idle in soft systemnya Atas bawah Terus untuk bagian Electric shutter ada disini Kliknya masih enak Oke Di bawah Langsung aja kita lihat Disini ada kuncinya Masih pakai kuncinya Konvensional Belum yang Kiles untuk tipe yang ini Terus ada Pembuka jok di belakang Paling tinggal geser Sesatu dikit aja Baru buka Oke Lalu disamping ada Lacinya lagi nih guys Ini laci ada Soket USB yang udah Fix Jadi kalian gak perlu Beli USB lagi Karena udah langsung Kalo USB disini Kalau salah 12W Dan lacinya lumayan dalam Penutupnya juga Lumayan rapet ya Nah ini Cuman nih Kondisi motor bekas nih Agak miring sedikit nih Tuh Agak meleot tuh Ini harus ditukkan banget Untuk bagian tengah Ada Seperti ini nih Gantungan Yang bisa di swipe Cuman swipe nya udah Teras banget Ya Udah Oh begini Ke atas ternyata Oke Bodi sini masih mulut semua Ada tekanan Ban Petunjuk disini ya 29 PSI Dan belakang 33 Nih Kalian Kalo mau mempaban Ikutin petunjuk yang ada disini Terus di bawah Ada karpetnya Ini ada yang gak ikut Sama baut Yang satu Masih bagus ya Semua dekritnya masih bersih Dan bodi samping Kita liat disini ada sedikit Banet Di bagian strippingnya aja Sisanya masih mulus Emblem dari Scoopy nya sendiri Disini masih Bagus Tuh masih terpasang semua Gak ada yang copot Suruhnya Bodi hitamnya masih glossy Dan behel Bewarna gun metal guys Disini masih Rapih banget Terus untuk jok Dia dual tone Cuman jahitannya masih Bewarna hitam Ini yang flash CC Sporty Kalo yang paling tinggi itu Warnanya coklat Dan tetep sih warnanya satu Dual tone aja Walaupun dual tone Dia warnanya tetep pake satu Terus ke bagian belakang Disini kita liat begini Kalo kalian bisa liat Untuk lampu-lampu sih Sayangnya masih Pake bulan semua Gitu Jadi motif-motifnya aja Yang digubah Dari Desain akriliknya Kotak-kotaknya Disini Jadi kalo kita nyalakan Nah Jadinya kayak gini Oke Semua masih berfungsi Dengan normal Ada lampu penelan Kotomor juga di bawah Yang bisa kalian ganti Ini bautnya dua Dilepas Kalian bisa ganti Paketnya 10 LED Oke untuk bagian Trampotnya Kita bisa liat nih Covernya warna hitam Glossy Masih bagus Mentirat dan gede Becah Bautnya pake baut L Trampotnya mendem Disini yang gak keliatan Jadi yang kalian covernya doang Banyak pake federal juga Sama pake yang depan Originalnya Kondisi pakean Ini 3 tahun 4 tahun sih Masih aman ya Lerok masih bagus Dan bautnya Kita liat gak ada yang Slag disitu Jadi gak putas ketokan Atau belum pernah dipongkar Tutupnya juga masih Original Untuk Sepakboard belakang Disini kita liat Cuma masih bagus Dan ini ada Cover filter Cipasnya juga Masih original Dan pinjakan kakinya Juga Ini masih enak Gak kendor Masih klik banget Oke Coba kita liat Bawah joknya Oke Untuk bagian Plastiknya Di bawah jok ini Ada tempat Buku manual Terus ada Buat obeng tool kit Disini ada lagi Buat Kunci busi Tapi ini gak ada semua Kendinya Absen Sudah pada diambil Ini ada Ini ada baut Ada baut nih Ada clip Buat Mengunci body juga Dan ini ada tuas Buat pengatur idle Kayaknya disini Dan bagasinya Lumayan lega Cuma helm Helm gak semua bisa masuk Tapi helm halves Sudah pasti masuk Dan untuk bagian Tanki benchnya di cover plastik Masih rapi banget Ada saluran juga Buang benchnya kesini Langsung ke bawah Bukan kemana-mana Bukan ke tanky lagi Tapi langsung keluar Kebuang ke tanah Dan Tutupnya masih lumayan bagus ya Karit-karitnya kenceng Dan bukanya juga Gak terlalu seret banget Kalau seret berarti Benchnya habis Oke Gak ada yang robek Gak ada yang Bolong Untuk shockbacker Sebelah kiri Ini masih Original Ini bagian TVV-nya Ini pake Busi metal Masih aman Gak ada yang Bekas mentok Atau baret Disini juga Hitamnya Bodinya masih bagus Nah Sama kickstarter-nya Dikasih WD aja nih Biar lenteng nih Seret banget Oke Kira-kira kayak gitu Kondisinya dari depan Sampai belakang Oke Disini Udah gue liat Semua jelasin Kondisinya gimana Dan masih bagus semua Kita nyalakan mesinnya juga ya Masih bagus dan Mulus Terus juga CVT-nya Gak ada yang Nelitik atau geredek Aman semua Oke Harganya ada di angka 19 jutaan Untuk Honda Scoopy Sporty 110 110 2022 Platt-nya Dari Jakarta Selatan Semuanya mulus Sini gue ada Komplen Gue pun Kalau misalnya Pengen beli Scoopy Gue langsung Milih ini sih Karena Kondisinya Bagus banget Dan Semuanya Bener-bener Tampilannya Kayak baru Walaupun ada Sedikit banget Lecet Di bagian kanan Tadi Yang strippingnya Sisanya Masih aman Semua Dan Body-body Garing kendor Baut-baut Juga masih Terpasang Semua Aman Cuman Ini platform-nya Lagi Yang belum subscribe Silahkan subscribe Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye